Hai Hai keman disini kali ini saya akan coba transfer saldo dari aplikasi dana ke rekening bank ya ini adalah aplikasi dana versi terbaru di bulan November 2019 ya untuk bisa kirim saldo atau kirim uang ke rekening bank dari aplikasi dana itu wajib upgrade ke akun premium ya bagi yang belum update ke akun premium bisa lihat di video sebelumnya ya cara upgrade itu mudah sekali ya tinggal foto KTP dan selfie ya itu scan wajah untuk melakukan kirim uang ya pertama tentu harus isi saldo dulu ya top up saldo itu bisa juga lihat di video saya sebelumnya ya Nah untuk kirim uang bisa lihat di menu bagian atas ini ya di sana ada menu kirim ya ini waktu saya kirim saya simpan dalam bentuk screenshotnya Nah tinggal tap di sana dikirim di bagian kirim itu menu kirim nanti jadi kita akan diarahkan ke halaman dia formulir kirim dana ya siapa yang ingin anda kirim jadi kita bisa kirim dalam bentuk scan qr atau kirim melalui chat ya ada di bawahnya ada bisa kita pilih di sini kirim ke rekening bank kita tinggal tap di sini di rekening bank akan diarahkan ke halaman dan berikutnya itu kita diminta memasukkan nama bank ya nama bank penerima kemudian nomor akun nomor akun ini adalah nomor rekening tujuannya kemudian di bawahnya adalah alias ya kita bisa isi bebas disini kemudian kita tinggal tap tambah bank baru ya nama alias ini bebas ya isi bebas setelah kita tap tambah bank baru kita akan diarahkan ke formulir pengisian jumlah dana yang akan dikirim dan diatasnya ada informasi rekening bank ya itu pastikan sudah sesuai ya itu saya coba transfer ke ke rekening BNI ya Nah kita input jumlah nominal dana yang akan ditransfer atau dikirim ya kemudian kita tap lanjut tetap lanjut kita akan diarahkan ke halaman konfirmasi kirim dana ya itu pastikan nomor rekeningnya sudah benar dan nama penerimanya juga termasuk banknya kemudian masukkan jumlah maaf jumlah dana yang akan ditransfer jika ingin di edit bisa tap di sini ya di tombol edit kemudian di bawahnya adalah kirim dari disini sebenarnya ada banyak opsi ya saya pilih yang saya pakai adalah saldo dana ini bisa diganti menggunakan kartu debit juga bisa nah ini saya gunakan saldo dana kemudian kita bisa juga menulis pesan di sini ya tinggal tap di tombol atur itu kita bisa tulis pesan misalkan untuk membayaran apa atau untuk misalkan kirim ke saudara gitu ya kita bisa tulis pesannya di sana dan ini ada notif Anda punya 10 gratis transfer jadi ini transfer pertama saya setiap bulan saya bisa transfer gratis biaya admin maksimal 10 kali ya dan ada keterangannya juga dana proteksi transaksi Anda terlindungi cepat dan aman jadi ini perlindungan dari aplikasi dana sendiri jika semua data ini sudah benar ya pastikan sudah benar kita tinggal tap kirim dana ya tapi sana nah disini kita akan ditampilkan detail pembayaran ya atau detail transaksi itu ada jumlah kemudian biaya transfernya adalah gratis ya jadi ini asik ya ini seperti yang sering saya bilang ini startup lagi bakar-bakar tuh ya gini enaknya serba gratis semua ya nah pastikan semuanya benar dan untuk itu kita tinggal tap konfirmasi nah disini kita diminta memasukkan pin dana ya pin dari aplikasi dana tinggal di input aja kemudian kita langsung diarahkan ke alaman status pembayaran ya di sini pembayaran berhasil atau transfer dananya sudah berhasil yaitu nominalnya ya sesuai dengan nominal ya jadi gampang sekali dan saldonya ini langsung masuk ke rekening bank ya ke BNI saya coba cek di mutasi rekening bank BNI melalui aplikasi BNI mobile banking nah disana langsung muncul ya sesuai ya 577.357 rupiah ya sesuai dengan yang saya transfer tadi ini masuknya real-time ya langsung masuk ini ya jadi gampang sekali transfer uang melalui aplikasi dana yang terpenting upgrade dulu ke akun premium dana agar bisa transfer saldo atau transfer uang Oke sekian dulu cara transfer saldo dari aplikasi dana ke rekening bank semoga video ini bermanfaat sampai cepat di video berikutnya Terima kasih